Hai sayang, coi itu kan yang tadi ada di TV? Diberitakan, berhati-hatilah dengan pria ini. Ia adalah buloran yang menyamar menjadi pacar sewaan dan telah memakan banyak korban. Mbak itu dalam bahaya. Menurut saya tolongin. Maaf ya, aku lah. Perasaan dari calang korbannya udah dateng deh. Itu gak Pak Selamat? Harusnya kakak udah lopang berdasarkan. Duh, kok kamu bawa aku ke sini? Bisa gagal dong misiku. Hah? Misi? Maksudnya? Aku itu detektif yang lagi nyamar buat nangkep buronan itu. Tapi kamu gagalin dengan rencana aku. Mena gak tau, kak. Tapi kan Luna baik mau nolongin kakak. Masalahnya, aku tuh nyamar jadi korban aslinya. Kamu yang melaporkan dugaan pacar sewaanmu itu. Itu buronan yang kami cari. Iya detektif, tapi gimana ya caranya kabur dari dia? Soalnya dia udah tau rumahku. Aku bakal nyamar jadi kamu buat ngeringkus dia. Karena kamu bawa aku ke sini, pasti dia curiga. Dan langsung ke rumah klienku itu. Ya, jadi gimana dong? Aku janji deh sama kakak. Aku bakal tolongin kakak sebagai permintaan maaf. Pertama, kita ke rumah klienku dulu. Alamatnya... Aduh, tasku jatuh di jalan tadi. Tenang, Rina bisa ambilin kok. Nice. Sekarang, kamu cari kertas alamat klienku dulu. Aku panggil bantuan. Terus, tolong kamu bacain. Kok diminum? Habisnya aku haus banget. Soalnya, susu UHT Cimori Rasa Almon ini favorit aku. Dasar bocil, pantasan suka. Soalnya, rasanya enak dan creamy kan? Iya, rasa coklatnya merah banget. Kau beli di mana sih? Aku belinya di Alphamart loh. Tolong! Gawat, itu pasti suara klienku. Kak, pegang tanganku. Kita teleport ke sana. Assalamualaikum. Sampai lu. Luna, tolong selamatin temen-temenku. Nggak, kalau minta tolong itu sama detektif sana. Duh, nggak bisa Luna. Ini tuh kejadiannya di luar nalar. Kamu siapa? Aku penyihir sakti. Aku bisa bawa kalian ke dunia lain yang lebih indah. Beneran! Pindahin kami dong dari sini. Aku udah capek sama dunia ini. Ayo masuk. Ada banyak hal indah yang menanti kalian. Guys, jangan masuk portal itu. Kalian yakin itu aman. Alah, udahlah. Masalah ngarang kami. Ayo. Dasar bodoh. Itu adalah portal ke dunia gaib. Mereka bakal jadi tumbal. Gawat. Aku harus minta bantuan Luna. Soalnya cuma Luna yang bisa ngalahin mereka. Udah cantik. Kuat lagi. Bela manolik mah. Nggak ada apa-apanya. Gih, kamu bisa aja. Oke. Luna bantuin. Aduh. Aduh. Kau nanti pukul sih. Mati kamu. Kalian ngapain sih? Sakit tau. Please. Balikin temen-temenku. Aku bisa bunuh temen kamu. Soalnya kamu jalan ke sepatu. Tolong. Jangan bunuh temen-temenku. Kalau gitu, tangkap dulu. Deal. Bodoh banget. Kamu pikir aku bakal kalah semudah itu. Aduh. Danaku. Danaku sakit. Luna. Please. Jangan habisin dia. Loh. Habisin aja. Aduh. Cuma dia yang bisa balikin temen-temenku. Aku bisa. Tapi aku harus tukar sama nyawa kamu. Baru ke situ. Karena aku. Loh suka di bawah. Akhirnya kita balik. Iya. Serem banget di sana. Ini temenmu. Sekarang waktunya kamu mati. Seter penipu. Seter. Ayo si Shanti. Wah. Kalian kenapa? Gawat. Kayaknya mereka racunan. Harus tolongin mereka. Makasih Luna. Luna? Ada yang ngasih kami takjil beracun? Apa? Halo Dekadik. Mau roti gak? Ih. Kami puasa. Loh. Kalian gak tau. Puasa itu bisa setengah hari. Beneran om. Iyi om. Kok pahit sih? Iya nih om. Karena. Itu roti beracun. Kalian tunggu di sini ya. Aku bakal bahas dia. Hati-hati ya Luna. Iya hati-hati ya. Siapa lo? Aku Luna. Aku bakal bahasin di teman anak-anak. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang kamu racunin. Kamu di Dekadik. Maksudnya? Aku ini orang baik. Roti ini gak beracun. Coba aja. Beneran enak. Tapi awas ya kalau beracun. Maksudnya beracun. Satu anak tolong ketipu. Percuma kuat. Jua. Aku gak akan ampunin kamu. Emang lo bisa apa? Ntar lagi juga. Kok lo bisa buang racunnya? Bisa dong. Aku punya kekuatan. Saatnya bahasin dari. Enggak. Aku gak sukanya orang yang suka gangguan anak-anak. Bulan Ramadan bukannya buat baik. Malah jadi psycho. Enggak. Jangan tinggalin aku. Aku gak mau jomblo. Apaan sih lo cewek aneh? Cewek banget di deketin cewek gila. Kok kakak itu jahat banget sama ceweknya? Gak bisa. Aku biarin. Kak. Dan kasar dong ke cewek. Dih. Ini tuh. Cewek gila. Pantes dikasarin. Kalau gak mau lenjak dia. Ih sayang. Aku gak mau foto. Keprek juga lo. Udah aku bilang kan. Cain kasar sama cewek. Lepasin gue. Gue gak salah. Ini cewek halu binti gila. Tadi itu gue lagi meet time. Terus tiba-tiba. Diam. Ayu pacarku. Siapa lo ngaku ngaku jadi pacar gue? Kamu manusia ya. Kita itu udah pacarin dari orang. Terlalu gila kita mau nikah. Kita ini gak saling kenal ya. Pergi lo salah. Ayu yang mau jombol-jombol. Gue bukan ayang lho. Lepasin. Gak. Aku gak mau putus beri kamu. Aku gak mau jombol. Tolong. Dasar penyiri bolot. Makanya cari tau dulu masalahnya. Jangan masak-serang. Ya kan refleks bang. Bayang. Kamu jangan cengku sama bocili ini. Aku sakit hati. Ini cewek Orgil apa gimana sih? Pergil lo. Ya ampun. Ternyata kamu disini. Kamu siapa? Jangan macem-macem sama kakak ini. Aku perawat dari rumah sakit jiwa sebelah. Pas ini tadi kabur. Lah. Beneran Orgil. Sayang. Aku ini gak sinting. Aku ini cewek kece. Tolong lepasin aku. Dia emang sering halu. Karena kelamaan jomblo. Makanya gila kayak sekarang. Kasian. Jomblo ternyata bikin sinting. Gue juga udah kelamaan jomblo. Eh Orgil. Kalau kita sama-sama jomblo. Pacaran aja gak sih? Just kidding. Peace. Love. And go. Kabur. Dasar buaya. Tolong kakak. Kak Cakra. Kak. Kenapa? Astaga kak aku kenapa ya? Aku lunak. Bocil yang sedang mencari kakak yang diculik. Kak Dara gawat. Kak Cakra diculik. Apa? Diculik. Kak. Tolong cariin kakak aku. Kakak kan pacarnya. Tenang-tenang. Kakak. Terakhir kali ya Cakra itu. Waktu dia nongkrong di kafe sendirian. Kak Cakra? Kok tungguin ya nongkrong di kafe sendirian aja? Setelah itu kak Cakra kemana? Tidak tahu. Soalnya abis itu kakak pulang. Eh tunggu. Pak aku kan gak suka nongkrong di kafe. Kak Cakra mau kemana? Mau ke kafe ya? Kafe? Kak Kak gak suka nongkrong di kafe. Enggak mau purpose. Udah pergi dulu. Kok yakin kak cakra ke kafe? Iya. Kok gak mau? Sekarang nyawamu bakal mati. Ula. Kok ngapain disini? Where is my brother? Cakra. Aku beneran gak tahu. Sakit. Kak aku di mana? Kamu kan yang culik dia? Lina, Lina. Lampun. Iya. Aku ngaku. Aku yang culik kakakmu. Kakak kamu selingkuh. Kutu kami lagi dansa. Ya sayang. Bentar ya. Aku angkat telepon dulu. Kok pacar aku jauh ya? Cuma ngangkat telepon. Ya sayang. Jangan telepon dulu ya. Pacar aku lagi. Aku benci laki-laki pun bohong. Kurang ajar. Dimana kakakku? Kakak! Eh. Mana duit lu? Cepet. Ampun bang. Aku gak punya duit. Oh. Gak ada. Aku baru-baru gak bisa gerak. Luna. Lu siapa, Kucil? Aku Luna. Sampai ke dia. Rasain ini. Luna. Untung kamu datang. Tadi dia mau malah kaku. Pergi kamu. Atau kamu mau? Kabur. Mali! Luna. Kok kamu mau diem aja sih? Ayo ajar dia. Iya ya. Gak kena. Aduh. Luna gimana nih? Itu kenapa aku satu-satunya? Tenang Besti. Ayo kita kejar dia. Kayaknya dia belum jauh. Wah. Lihat Luna. Itu kan peremen yang tadi. Ternyata mereka sekongkol. Perang lajar mereka. Woy, sampah. Balikin HP temen Luna. Maksud lo apa ini? Langkain dulu, Mayatita. Kalian mau nantangin Luna? Iya. Kenapa? Maju sini. Besti. Sikat. Oke, Besti. Luna, dapet. Gimana? Masih mau lanjut? Siapa kamu sebenarnya? Ya, aku Luna. Nanya mulu. Masih mau lanjut dulu. Masih nih. Luna, mereka meningsoy. Aduh. Kamu gimana sih? Gak boleh kayak gitu tau. Dosa. Loh. Kok jadi marah sama Luna? Loh.